Ketika saya pulang, saya dihubungi mereka Yang dua saya tidak tahu kemana Namun dua orang menghubungi saya Dan kita stay in touch Jadi kalau mau dibilang proper Saya duluan belajar Saya diberi kesempatan Untuk belajar ke sana Belajar langsung Dan saat itu neurosemetik di Indonesia Belum ada yang tahu Boroboro neurosemetik NLP aja belum ada yang tahu Tahun 2002 Bahkan training juga belum begitu banyak Namun saya punya satu keyakinan Bahwa ilmu ini Itu bisa membantu orang Ilmu ini Bukan hanya sekedar ilmu Tapi ini ilmu tentang manusia Bukan hanya teknik Tapi lebih dalam lagi adalah Tentang bagaimana pengembangan orang Jadi kalau ditanya Visionnya Ya ini idealisme saya Dari dulu beberapa orang kenal saya Tahu idealisme saya Dan saya tetap idealis Bertahan dan bangga lagi dengan idealisme saya Bahwa I want to make the world a better place to live Dan itu yang saya temukan ketika saya berada di Amerika sana Karena saya mempelajari Neurosemetik dan juga NLP buat anak-anak Waktu itu guru saya masih hidup Don't break me Dan saya mempelajari certified master untuk menanganan anak-anak Di sana saya menemukan visi saya Bahwa I want to make the world a better place So metamorfosa saya Metapora Bukan metamorfosa Metapora saya adalah Like a little bird Saya terbang ke luar negeri Saya mengambil ilmunya Kemudian saya bawa pulang kembali Dan bagaimana ini dikembangkan Untuk membangun kita Orang-orang Indonesia Yang saya temukan Sebenarnya kita tuh gak kalah hebatnya Dari orang-orang asing Kita tuh gak kalah pintarnya dari mereka Tapi kita kalah mentalnya dalam hal ini Kurang pede kalau ketemu orang boleh Merasa orang lain lebih pintar Merasa kalau kita bisa keluar negeri Dan kita ini hebat Namun saya berharap Bukan lusaha Tapi mereka lah yang akan belajar Bukan lusaha Dan itu harapan saya Luar biasa Yang luar biasa lagi Bapak Ibu tau gak Bu Mariani ini adalah wanita pertama di Asia Yang certified neurosemantic loh Luar biasa Beda energi dengan neurosemantic Ini kita main bareng aja ya Bapak Ibu Karena tadi Yudi udah ngomong apel Yuk kita sekarang mikirin apel Bapak Ibu Oke kepikiran apel Oke Baik Sekarang kalau saya tanya Kalau kepikiran apel Apelnya ada di mana? Tunjukkan pake tangan Ada di mana? Di depan saya Di pinggir saya Atau saya ngerasain makan apel Depan banget ya Oke Sekarang coba yang depan ini Yang ada di mana pun Dipindahin deh ke depan Sudah kelihatan apelnya? Iya Jelas? Jelas Oke sekarang dibawa jauh apelnya Ketika dibawa jauh Perasaannya pie Kecil Jadi pengen makan orah? Orah Orah Sekarang deketin lagi coba Bagi yang jauh apel Makin pengen makan? Iya Makin Bagi yang sebel apel Makin sebel Ya kok Itu yang disebut sebagai Submodalities Nah di NLP Banyak bermain dengan Submodalities Dan kalau bertemu dengan Teman-teman NLP Kita banyak bicara Tentang visualisasi Visualisasi Neurosmetik adalah NLP juga Satu hal yang menarik Tahun 2011 Ketika Angkatan pertama Metacoast Baru lulus Angkatan pertama Metacoast mulai banyak Mengcoast klien-klien Dan beberapa teman saya Bertemu dengan Metacoast Dan kemudian nanya ke saya Umar Si ini ini Metacoast ya Kok tau? Iya Soalnya dia nanya Apa artinya? Ketika lagi ada tanya lagi Umar Si ini ini Metacoast juga ya Kok tau? Iya dia nanya Apa artinya? Dan memang ini menjadi ciri khas Dari Metacoast Bahwa Metacoast jarang minta Apelnya dimana Jauh dekat Kiri kanan Tapi akan menanyakan Bapak Ibu tadi sudah punya apel Yang dibayangkan masing-masing Saya akan ajukan pertanyaan yang sama Apa arti apel itu Bagi Bapak Ibu? Ya lho Ada jawaban masing-masing? Ada yang bilang ingat pacar saya? Ada yang ingat Ingat harganya mahal Ada yang ingat Dulu saya miskin banget Tapi saya beli apel Ada yang bilang Berlempar orang Masing-masing punya arti masing-masing Tuh Dan ternyata Tindakan kita Behavior kita ditentukan Bukan oleh apelnya Tapi oleh arti yang kita berikan Is it right? Nah itulah yang kita ambil dari Neurosematics Kalau kita gak ngomong soal behavior Behavior just behavior Tapi ada Fraight of Mind Yang mendrive behavior Sehingga di Neurosematics Kita mengenal Pisahkan orang dari perbuatannya Dan kalau ada kesalahan Atau ada perilaku yang mau dirubah Rubahlah Fraight of Mind-nya Karena ini adalah drive-nya Gimana tahu drive-nya orang? Kita rambut sama-sama hitung Dan kita sama-sama makan nasi Tapi yang di dalam ini gak kelihatan Karena itu di Neurosematics Kita belajar Meta Questions Yang dibilang oleh tak uti tadi Tak utoro maksud saya Biasanya kami tak uti Juga tadi Yudi Bahwa kita tidak main Disapp onelitis Tapi kita ngomong soal state Dan di APG Assessing Personal Genius Kita bertanya tentang Apa artinya Dan itu menjadi salah satu ciri khas Tentunya apa artinya Hanya satu pertanyaan Dari 60-an jenis Meta Questions Untuk mengetahui Frame of Mind Yang kalau dalam bahasa gaulu Saya bilang Untuk mengetahui Jeroannya orang Begitu kita tahu Jeroannya Gampang untuk transform Karena transform yang terbaik Terkuat adalah Dari coach Atau dari orang tersebut Bapak Ibu Dari orang tersebut Dan kita gak bisa Merubah behavior Tanpa mengetahui frame So itu yang paling membedakan Antara NLP Dan Neurosematics Sejauh pengalaman saya Berada di bidang ini Mungkin ada pengalaman lain Yang diluar pengetahuan kami Namun itulah Mudah-mudahan memberi pemahaman Antara beda NLP Ketika Bapak belajar Neurosemantik Otomatis belajar NLP Benar Neurosemantik APG merupakan ciri khas APG Assessing Personal Genius Atau bahasa lain Coaching Genius Itu adalah Gateway Untuk mengetahui Neurosemantik Dan itu menurunkan ciri khas Jadi bagi yang ingin tahu Neurosemantik Ikutlah APG Dan ngerasain seperti apa itu Neurosemantik Karena di dalam Ada dua fokus utama dari APG Pertama adalah untuk Self Leadership Bagaimana kita mampu Ngelead diri kita Melalui proses self coaching Yaitu 14 teknik tadi Bagaimana meningkatkan PD nya kita Bagaimana kita mau belajar Nrimo Bagaimana kita menangani Mental blocking kita Emosi kita Kemudian kita sering obdo Ngomong seorang gak gak ngelakuin Kita juga banyak Punya banyak excuse Execuse Execuse Bapak punya Bapak ibu punya excuse Nah Tadi kita blow out Juga paradigm shift thing Kita hidup banyak paradigma Paradigma yang mengganggu diri Kenali dan shift Melalui APG ini Setelah kita menangani hal-hal Yang memblok kita Kita juga akan menangani Mengenali siapa diri kita Dan pola pikir Structure dari pola pikir kita Dikemas demikian rupa Dengan teknik Meta questions Meta stage So self leadership Nomor satu Kedua Bagi yang tertarik Dengan coaching Welcome to the next Step of coaching Karena disini APG Kita berfokus Pada coaching skill Cara bertanya Meta questions Tadi Waktu bapak masih di coach Kita ngomong soal Meta questions Bapak ibu masih ingat Apa artinya Meta questions Cara nanya Mengetahui frame of mind Seseorang Jadi keseluruhan Fokus Apa itulah APG Assessing personal genius Soal 2004 Ketika saya promosi Assessing personal genius Beberapa orang tua Telepon saya Ingin mengikutkan Anaknya Supaya anaknya Menjadi genius Padahal bukan itu yang dimaksud Bukan dalam hal IQ Tapi dalam hal EQ Dengan harapan Juga meningkatkan SQ kita Spiritual kita Bukan spiritius dan religius Tapi spiritual kita mampu Lebih memaknai hidup kita Itu berada di APG Saya awalnya mengira Challenge kita di Indonesia Tapi kemudian Saya menyadari Challenge dunia Bahwa Minang kita Transformational coaching Kita gak boleh Kasih jawaban Tapi orang maunya Minta jawaban Itu challenge terbesar Kok saya bayar Buat dibantu Kok malah ditanyain terus Saya mau jawaban Jawabannya mana Saya bisa aja Kasih jawaban Tapi apa pasti Mau dijalankin Apa pasti cocok Itu challenge terbesar Dulu saya mengira Orang Indonesia top Setelah saya ngobrol Empat teman luar negeri Sampai Orang-orang negeri Tiba sama Jawabannya dong Infantnya dong So itulah Membuat kita Membuat kita Itu challenge terbesar Kita Dan mungkin itu Membuat bayaran kita Jadi mahal Kalian Itu challenge terbesar Dimana orang Ingin solusinya saja Ingin shortcut Ingin instant Gak mau mikir Dan gak mau Kadang-kadang Menutup Seakan-akan jawaban Berada di luar sana Bukan di dalam diri Seakan-akan Sukses atau tidak Saya tergantung dari sana Sistemnya bagus Saya sukses Boss saya baik Saya berhasil Tapi gak menyadari Bahwa semua Dari dalam So itu challenge terbesar Saya Namun Itu juga Menjadi Itu yang menjadi Coach itu Sebagai satu semi Menarik Untuk bagaimana Mengajak orang Mau dance So itu bukanlah challenge Sebenarnya Tapi itu adalah semi Kalau kita bilang coaching Culture di perusahaan Itu ngomong soal culture Ketika ngomong culture Itu budaya Satu perusahaan Dan itu perlu Big effort Maka pasti Dari atas dulu Karena mereka yang decision makernya Mereka mengetahui Iya atau tidak Juga butuh dana Mereka yang punya dananya Dan juga butuh waktu Dan mereka yang bisa memutuskan Dan Ketika coach Maka yang pertama Di coach adalah BOD nya dulu Saya berbahagia Punya kesempatan Klien-klien saya Menyakkan adalah Di C level CEO dan business owner Dan disana Saya melihat Pada dasarnya Mereka bukan yang tidak mau Tapi tidak tahu Once mereka tahu Mereka sudah mulai minta training Tolong Level manager saya di training Setelah itu Level operasional saya di training Dan saya setuju Bahwa coaching culture Itu merupakan Satu culture Yang boleh dibilang Breakthrough Bagi beberapa orang Yang belum tahu Orang-orang kita masih suka Dengan bagaimana Meningkatkan profit Bagaimana supaya profit Kita bisa naik Secara eksponensial Lampang saya bilang Undang motivator Boom, 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 boom Kemudian minggu depan Datang lagi Boom, 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 boom Dan tarik terus Maka penjualan akan naik Tapi once motivator tidak datang Collapse Collapse Kita tidak lagi bicara Tentang omset yang naik Tapi kita bicara Tentang sustainable Dan ketika Nama sustainable Kita butuh orang-orang Yang mau dari dalam So, yang mana duluan Kalau Pak Bas nanya saya Tentu dari atas Karena mereka yang punya keputusan Mereka yang punya duit Mereka yang punya maho Namun begitu ini jalan Semua level Itu perlu menjalankan Coaching culture Even dari seorang office boy Maupun security Tentu dengan gradasi yang berbeda-beda Office boy dan ini Belum perlu beranyakan meta questions Pada waktunya mereka perlu So, gradasinya berbeda-beda Tapi itu adalah satu budaya Sangat-sangat powerful Kita sudah jalankan Beberapa klien saya menjalankan Dan ustad jala Ada yang baru ustad jala Ada yang baru ustad ngintip Namun itu sangat powerful sekali Untuk membantu Sustainable development Saya punya satu pemahaman Bahwa kita tidak bisa Merubah orang lain Tanpa orang itu mau berubah Demikian juga Neurosemantik metakos Bukanlah pil sakti Yang datang setengah jam Kemudian bisa merubah Tinggal fine tuning saja So, semua adalah proses Ada berbagai cara Ada berbagai gaya berpikir manusia Ada yang kekeh Dan ada yang gampang Gampang percayaan maksudnya Namun semuanya Berbalik lagi pada satu hal Apa buktinya Maka dalam hal ini Yang penting adalah Kita mampu membuktikan Dalam 30 menit Membuktikan apa Kita tidak bicara Tentang tantaran mindset Tapi mari kita bersama-sama Melakukan Ketika saya berada di level CEO Mungkin saya akan katakan bahwa Apa yang terjadi Dan bagaimana kita mencapainya Saya akan lakukan itu langsung Sambil mereka melihat Dan setelah selesai Itulah coaching Jadi gaya orang beda-beda sih Namun dalam hal ini Kita tidak bisa merubah Tentang mereka Mau berubah Challenge kita Bukan bikin orang berubah Tapi challenge kita Kalau bahasan gaulunya saya Kita bukan Buat orang Kita tidak merubah orang Tapi kita bikin orang Mau berubah Itu challenge Jadi hati-hati Jangan berharap 30 menit Merubah CEO Proses By the way Kita temukan data Dan apa yang bisa kita lakukan Saya yakin pasti bisa Kalau kita temukan klik yang tepat Kebetulan memang saya melakukan coaching by phone Karena dengan klien-klien saya yang jauhnya sangat mepet Ada kalanya saya perlu terbang ke satu kota Hanya bercoaching 2 jam kemudian saya balik lagi terbang Which is adalah waste time Hanya untuk coaching 2 jam Saya balik-balik minimal setengah hari Hanya untuk coaching ikuti para Sehingga saya juga memanfaatkan coaching by phone Nah sebenarnya coaching by phone Tidak ada bedanya dengan coaching biasa bagi saya Sama Bagi yang tahu coaching Kita perlu menyamakan frekuensi Maka bagaimana saya mampu menyamakan frekuensi Dengan yang ada di seberang sana Lalu nomor 2 Coaching Adalah totally being present Totally berada hanya saya dan yang suara di telepon ini Saya pernah dengan orang yang belum pernah saya temui Di coaching Modal dasar adalah listening So be there, presence and listen Ketika kita benar-benar mendengarkan Kita bisa tahu seseorang ketika ngomong lagi melengos Nafasnya akan beda kalau daripada berada di sini Kedengaran ketika saya melengos Tidak kedengaran suara saya mikroble Daripada balik So itu semua adalah kejelian kita dalam mendengarkan Saya pernah seseorang tiba dari luar kota Mendarat di airport Dia telepon saya dan dia berjalan dari airport sampai ke hotel Dan saya tahu dia berada di taksi di mana Karena itu adalah kejelian kita mendengarkan Karena ketika mendengarkan kita tahu ketika suara nafasnya tertahan Ketika dia lagi buru-buru ngomong Kemudian dia berada di sini So ini semua adalah data yang kita mampu lakukan kalau kita totally being present Just listening Ada kalanya saya tidak punya pilihan Tiba-tiba ada janji cancel saya lagi mau terbang Nanti saya akan telepon on the way Saya bisa tiba-tiba ditelfon Bumar saya lagi di Perancis Tapi tolong ini-ini Dan saya bisa ngomong setengah jam by vote I have no choice Ibaratnya coach Sometimes looks good Sometimes on call Asal kita mampu benar-benar menangkap esensi dari semua itu Dan tentunya bagi mereka yang mau telepon Karena tidak semua orang mau telepon Bagi saya sama Tapi orang itu visual Kalau tidak melihat Bumar gak bisa Apa boleh buat Sementara yang telepon saya adalah Orang-orang yang mau via auditory Dan mereka mendapatkan Karena mereka mampu Diyakinkan via auditory suara mereka Jadi kalau menurut saya pada dasarnya adalah Kejelian kita untuk mendengarkan Dan saya yakin Pak Uthoro maupun Yudi Suatu saat pasti bisa Setelah mulai banyak terbiasa untuk mendengarkan seperti itu Suara kebisingan Angin Suara mereka lagi punya apel Punya pisang Itu akan beda tentu suaranya Kemudian dia lagi sengau Bagi yang pernah ikut praktisioner saya waktu di puncak Ya Pak Sarono dan Bu Nur Malam hari semua meron kita melatih dengar suara Nafasnya keluar dari kiri atau kanan Kita belajar itu Dari situ Karena zaman sekarang sangat-sangat mobile Kita gak mungkin hanya selalu face-to-face Kita perlu sekarang online dan webinar Semua itu berjalan Sesangat memungkinkan Asal kita mau Dan kita berlatih 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 Teorinya ada Sama Jadi memungkinkan sih Pak Tinggal kita mau atau tidak Dan klien kita cocok atau enggak Untuk kami tapi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.